Pak mungkin, asik, yang terbaik. Dan jangan lupa tonton videonya sampai akhir biar tidak terjadi kesalahpahaman. Pada kesempatan kali ini di sini ada informasi-informasi yang mengejutkan seputar. Secara mengejutkan kabar bahagia disampaikan oleh artis cantik Natasha Wilona dan calon suaminya, keduanya itu pun sudah tak sabar ingin mengumbar hari bahagia pernikahannya. Natasha Wilona dan Aliando Syarif yang memiliki keyakinan berbeda ini akhirnya memutuskan untuk melanjutkan hubungannya ke jenjang lebih serius yakni pernikahan. Pesinetron ternama Natasha Wilona dan Aliando Syarif baru-baru ini bagikan momen baju pernikahan mereka yang sebentar lagi akan dilangsungkan pada tanggal 1 Maret tahun 2023 ini. Benarkah atau tidaknya dalam video yang berdurasi 6 menit 40 detik itu, Natasha Wilona dan Aliando Syarif memperlihatkan persiapan mereka sebelum berangkat ke gedung pernikahannya. Riasan wajah Natasha Wilona beserta gaya rambutnya hingga gaun pengantin yang terlihat di video tersebut tak lepas dari sorotan publik. Natasha Wilona baru-baru ini mendapatkan banyak pujian atas rias wajahnya flawless yang terlihat sederhana namun tetap tampak kemewahannya. Begitu pula dengan gaun pengantin yang dia pakai. Natasha Wilona dan Aliando Syarif memilih gaun pengantin berlengan pendek kabarnya keluaran terbaru asli di desain produk Indonesia. Sang desainer Hian Chen juga membagikan sebuah video singkat yang mengabadikan momen ketika Natasha Wilona mencoba gaun pengantin. Video itu juga menunjukkan cuplikan ke publik momen pernikahan Natasha Wilona dan Aliando Syarif akan segera berlangsung. Gaun yang dipilih untuk pernikahannya dengan Aliando Syarif itu memiliki detail lengan capek dan leher bulat. Gaun pengantin yang dipilih oleh Wilona tersebut juga dilengkapi dengan full payet kristal Swarovski. Penampilan sang pesinetron ternama ini juga dipercantik dengan fail menjuntai. Tak hanya itu, sang desainer Hian Chen juga membagikannya sederet potret ketika Natasha Wilona mengenakan baju pengantin rancangannya. Jadi semua yang dia kenakan akan selalu terlihat indah tulisnya. Suka banget sama Natasha Wilona walaupun hidupnya penuh kemewahan tetapi tetap sederhana tulis seorang penggemarnya. Mengenai gaun pernikahannya, Natasha Wilona sempat mengungkapkan bahwasannya gaun yang dipilihnya itu memiliki berat 10 kg. Kalian bisa lihat, karena bajuku berat banyak fabriknya, jadi gini, kata Natasha Wilona dikutip dari YouTube Oficial Entertainment. Natasha Wilona kemudian menunjukkan gaunnya yang tampak menumpuk di dalam mobil pengantin mereka. Berapa kilo itu, Ayang? Tanya Aliando Syarif kemudian. Aku memang mintanya nggak terlalu berat, karena memang ada yang lebih berat lagi, jawab Wilona. Wilona kemudian menyebutkan lagi bahwa ada gaun pengantin yang memiliki berat mencapai 30 kg. Bahkan sampai ada yang 30 kg. Aku pernah lihat, ucap Natasha Wilona. Aku nggak mau seberat itu. Aku mintanya juga jangan yang panjang-panjang banget, lanjut Natasha Wilona. Wilona dan Ali sengaja memberikan kejutan bagi para pengikut serta penggemarnya di media sosial dengan tiba-tiba memberikan kabar bahagia. Jika keduanya sebentar lagi akan resmi menjadi pasangan suami-istri. Seperti apa kisah kelanjutannya mengenai Natasha Wilona dan Aliando Syarif memiliki gaun pengantin berlenggan pendek kabarnya keluaran terbaru asli di desain produk Indonesia. Kita sebagai netizen yang bijak kita belum tahu hal apa yang terjadi dengan kisah kelanjutannya untuk mengetahui lebih jauh mengenai informasi tersebut. Yuk kita simak di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!